selamat menikmati 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 Terus, ya udah, kita kan akhirnya tutup toko kan, terus kita pulang. Nah, pas mau masuk rumah tuh, pas di perjalanan nggak pusing, biasa aja kita ngobrol. Tuan saya juga masih tetep usil, ngambilin daun segala pacem, sampe dibawa pulang gitu kan, taruh di helm, di motor gitu. Terus, pas mau masuk rumah tuh, rasanya tuh males banget, tiba-tiba pusing, badan, kan badan berasa berat banget, buat tuh pusing, buat power-mu tuh paras, ya udah dong. Terus, pas masuk, tuh ketemu saya ya, waktu itu ya, terus, kalau nggak salah, kamu bilang kamu nggak enak badan ya? Iya, nggak enak badan. Nggak enak badan, terus, pada waktu itu, saya tanya, kamu, kamu lagi ini ya, kamu belakangan ini, apakah kamu lagi jarang sholat? Iya lah, betul. Nah, terus, waktu itu saya tanyakan juga, apakah kamu lagi banyak pikiran? Ya, lalu pada saat itu, sempat demam ya? Demam, demam. Nah, kemudian pada waktu itu, karena melihat kondisinya seperti itu, saya berinisiatif untuk mengambil air minum yang ada di altar sembayang, gitu. Karena saya melihat ada sosok yang menempel di dia, yaitu sosok si Kun. Nah, jadi, saya minta dia untuk minum air sembayang itu, kemudian saya bilang, besok pagi kamu udah nggak demam, saya bilang gitu, bisa kerja lagi, seperti itu. Ternyata, besok pagi benar, udah nggak demam, udah pergi bekerja lagi, seperti biasa ya. Iya. Nah, terus waktu, seperti biasa, waktu itu di toko bagaimana? Apa yang terjadi? Besokan hari ini, seperti biasa ya? Biasa aja, normal. Tuh badannya udah enteng, gitu kan, malah nggak pusing lagi. Terus pas berjam ini juga, muka normal lagi kembali normal, biasa aja. Oke, lalu pada saat itu, waktu pulang di malam harinya, nah, pada saat itu, saya melihat tatapannya ini, tatapan matanya masih berbeda. Masih berbeda, jadi masih tatapan mata, bukan tatapan mata dia. Jadi, pada saat itu, saya bilang ke dia, kamu mandi dulu, berbersih, setelah berbersih, kamu ikut saya ke altar sembayang, saya bilang gitu. Tuh, nah, pada saat itu, udah ya, kamu terus mandi ya, berbersih. Iya. Terus akhirnya naik ke altar sembayang. Nah, coba yang kamu ingat pada saat itu apa? Terus naik ke altar sembayang itu, pas sujud, terus duduk bersih lah, kalau nggak salah ya. Udah. Udah, kamu nggak ingat apa-apa lagi? Iya. Oke, terus pada saat itu, pada saat dia bersih, laba sujud itu, memang, eh, saya doakan pada saat itu, dan kemudian, saya lihat ini tatapannya semakin berbeda. Saya tanya, nggak direspon juga, hanya terdiam. Hanya terdiam, nah, saya tahu ini bukan dia. Nah, pada saat itu, eh, saya doakan, terus saya tanya, saya interagasi, masih juga nggak jawab. Akhirnya, waktu itu, eh, saya sempat emosi saya terpancing juga, gitu. Karena, ini yang sosok di dalam dia ini, masih belum mau sepenuhnya keluar, gitu. Nah, kebetulan pada saat itu, di dekat altar sembayang itu ada cermin. Oh, iya. Cermin panjang, begitu kan. Dari bekas lemari lah, gitu. Jadi, ada terletak di samping dinding. Nah, pada saat itu, saya bawa dia ke sana. Saya suruh bercermin. Saya bilang, Kamu ngapain ngikutin dia? Dia nggak jawab, diam. Ayo jawab, saya bilang. Kenapa kamu diam saja? Kamu jawab. Kalau nggak, kalau kamu nggak mau jawab baik-baik, saya akan keluarkan secara paksa, gitu ya. Nah, pada saat itu, masih belum mau. Akhirnya, saya memang memakai atribut yang ada di altar sembayang untuk memaksa sosok yang ada di dalam badannya ini untuk berbicara dulu, berkomunikasi dulu, gitu, pada saat itu. Nah, kebetulan, saya tanya kembali. Sesudah melakukan itu, saya tanya kembali. Ngapain kamu ngikutin dia? Kamu cermin, tuh. Lihat wajahmu dicermin. Kamu nggak pantas ngikutin dia. Kamu sudah berbeda alam dengan dia, gitu. Nah, pada saat itu, akhirnya dia menjawab, tapi dengan suara yang sangat pelan, seperti berbisik. Dia menjawab, cantik, katanya begitu. Oke. Kamu tidak pantas ngikutin dia, alam kamu bukan di sini, kamu kembalilah ke tempatmu. Terus dia hanya mengangguk. Saya tanya kembali, kamu mau pulang baik-baik atau saya keluarkan secara paksa? Saya bilang gitu. Nah, kemudian pada saat itu, dia bilang baik-baik. Tapi masih dengan nada liri, dengan pelan sekali, gitu. Nah, akhirnya pada saat itu, yaudah, saya keluarkan. Nah, setelah itu, saya minta dia bersujud kembali, saya panggil namanya, si Ros-Ros, gitu ya. Ingat nggak kamu waktu saya panggil? Ros-Ros. Agak lama sih, ingat. Iya. Lalu apa? Waktu itu kamu ingat apa yang saya tanyakan? Enggak. Kalau pas. Waktu itu saya tanyakan, bagaimana perasaan kamu? Kepalanya udah, masih sakit nggak? Masih berat nggak? Gitu. Udah. Nggak, Pak. Sampai situ sama sekali udah nggak pusing, kan. Badan udah nggak berat. Udah enteng kembali. Karena pada di hari itu, dia tidak seperti biasanya. Karena biasanya itu, dia masih senang bercanda, bisa tertawa, tapi seharian itu masih murung, gitu. Makanya akhirnya, ya itu. Sudah tersadar kembali, matanya sudah, tatapan matanya sudah normal kembali, baru saya tahu ini sudah dirinya kembali. Akhirnya setelah besokannya, dan seterusnya, seperti biasa lagi ya. Iya. Kurang lebih sih, seperti itu. Begitu. Nah, itu tadi pengalaman teman kita, Mbak Ros, soal kesurupan ya, guys. Jadi, pesan sebenarnya di sini, yang ingin saya sampaikan, adalah, kita sebagai manusia, harus, membentengi diri kita dengan ibadah. Iya, betul. Memperkuat ibadah untuk membentengi diri kita, dari, gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, ya. Terutama, pikiran dan hati itu harus positif. Karena kalau pikiran dan hati kita negatif, itu hal-hal negatif juga yang akan menampil di kita. Ya, gitu. Jadi, ya, kita harus terus mendekatkan diri bersama Tuhan. yang mahasiswa ya. Ketemu lagi dengan saya dan Miss Athena di dunia mistika. Dan kali ini spesialnya karena ada sesi ramalan tarot. Jadi, Miss Athena akan mengocok random kartu tarotnya untuk sodiak yang beruntung ya di Juni 2022 ini. Silahkan, Miss. Ya. Saya akan men-suffel kartu tarot saya untuk memilih jodiac yang beruntung untuk kita ramal duluan ya. Siap ya, guys. Dapatkan sodiak kalian. Baik. Yang pertama adalah Capricorn. Capricorn. Wow. Yang kedua adalah Sagittarius. Yes. Yang ketiga adalah Leo. Siapa nih? Ya. Nah, mari kita lihat ramalan kartu tarot untuk Zodiac Capricorn. Capricorn. Kita shuffle dulu ya. Untuk Zodiac Capricorn. Bagaimana dengan kehidupan Zodiac Capricorn untuk di bulan Juni 2022? Baik. Masalah nama sih, guys. Capricorn. Juni 2022. Night of Wands. Jadi, untuk Zodiac Capricorn tahun 2022 akan melakukan perjalanan keluar kota. Entah dalam bisnis atau untuk berlibur. Nah, dan juga akan memasuki dunia yang baru. Seperti dunia usaha atau mungkin dunia pendidikan yang baru. Kurang lebih seperti itu. Untuk Zodiac Capricorn. Mari kita lihat lagi untuk Zodiac Sagittarius. Yang berikutnya adalah Zodiac Sagittarius. Bagaimana kehidupan Zodiac Sagittarius untuk bulan Juni 2022? Zodiac Sagittarius bulan Juni 2022? Seperti apakah kehidupan Zodiac Sagittarius? Para Zodiac Sagittarius kayak berdua-dua-dua-dua-dua. Take of Wands. Dalam waktu dekat akan ada kabar dari pasangan atau gebetan. Nah, intinya adalah kabar baik. Gitu ya. Akan menerima chat baru atau DM-an atau telpon. Intinya adalah kabar komunikasi. Siapa kalau di ajak nikah, guys. Amin. Komunikasi, kabar komunikasi terbaru. Secepatnya nih, akan segera menghampiri Zodiac Sagittarius. Kabar baik. Zodiac Sagittarius sesuai banget ya, Miss. Iya. Nah, sekarang yang terakhir akan kita lihat untuk Leo. Zodiac Leo. Kehidupan Zodiac Leo di bulan Juni tahun 2022. Night of Pentacles. Selamat bagi Zodiac Leo untuk bulan Juni tahun 2022. Akan mendapatkan rejeki. Amin. Ya, amin. Rejeki tak terduga dalam waktu dekat. Keren nih para Leo nih. Siap-siap aja nih. Iya. Mendapat rejeki jangan lupa traktir ya. Iya, jangan lupa. Traktir kopi di Temple Zone. Oke. Seperti inilah ramalan tiga Zodiac terpilih untuk bulan Juni 2022. Untuk Zodiac lainnya, tunggu di episode berikutnya. Eh, tapi tunggu dulu nih, Miss. Buat tiga orang yang beruntung nanti, kita nanti akan acak secara random para sahabat dunia mistika yang akan menghubungi hotline nomor Temple Zone. Jangan lupa akan diundi secara acak tiga beruntung untuk dibacain ramalan tarotnya, Miss. Syaratnya adalah, dia adalah subscriber channel kita Temple Zone. Jadi harus mengirikan bukti screenshotnya. Iya. Dan, ya nanti kita akan pilih secara random ya. Secara random tiga subscriber setia yang beruntung untuk kita ramal. Jangan lupa lupakan tanya terus Temple Zone, guys. Terima kasih. Terima kasih.